Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal delapan. Yesus memberi makan empat ribu orang lebih. Pada kesempatan lain, sejumlah besar orang berkumpul dan mereka tidak mempunyai makanan. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Aku merasa kasihan kepada orang banyak ini. Mereka sudah bersamaku selama tiga hari dan sekarang mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan perut lapar karena mereka bisa pingsan dalam perjalanan. Beberapa dari mereka datang dari tempat yang jauh. Lalu murid-muridnya menjawab, Tetapi kita berada di tempat yang terpencil, di mana kita bisa mendapatkan roti untuk orang sebanyak ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Berapa banyak roti yang kamu miliki? Mereka menjawab, Kami memiliki tujuh roti. Kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Lalu ia mengambil ketujuh roti itu dan mengucap syukur kepada Allah. Setelah itu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Para murid pun melakukan seperti yang dikatakannya. Para murid juga mempunyai sedikit ikan kecil. Lalu Yesus juga mengucap syukur atas ikan itu dan menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikan ikan itu kepada orang banyak. Maka mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian para murid mengumpulkan sisa-sisa makanan dan terkumpulah tujuh keranjang penuh. Saat itu kira-kira ada empat ribu orang laki-laki yang makan. Sesudah mereka makan, Yesus menyuruh mereka pulang. Setelah itu Yesus segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan berlayar ke daerah Dalmanuta. Beberapa orang meragukan kekuasaan Yesus. Orang-orang farisi datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengujinya. Maka mereka meminta Yesus untuk membuat mujizat sebagai tanda ajaib dari Allah. Sambil menarik nafas panjang, Yesus berkata, Kemudian Yesus meninggalkan mereka dan masuk ke perahu untuk pergi keseberang danau. Murid-murid Yesus salah paham terhadap dia. Waktu itu para murid hanya memiliki sepotong roti di perahu karena mereka lupa membawa lebih banyak. Pada saat Yesus mengingatkan mereka, Hati-hatilah, waspadalah terhadap ragi orang-orang farisi dan ragi Herodes. Para murid pun mulai membicarakan maksud perkataannya. Mereka berkata satu sama lain, Mungkin ia berkata begitu karena kita tidak mempunyai roti. Akan tetapi Yesus mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Karena itu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu membicarakan bahwa kamu tidak mempunyai roti? Apakah kamu masih belum mengerti? Sudah terlalu keras ke hatimu? Apakah kamu mempunyai mata yang tidak dapat melihat dan telinga yang tidak dapat mendengar? Tidak ingatkah kamu tentang apa yang telah aku lakukan sebelumnya ketika kita tidak mempunyai cukup roti? Aku memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang. Berapa banyak sisa makanan yang kamu kumpulkan dalam keranjang? Mereka menjawab, Dua belas keranjang. Dan ketika aku memecah-mecahkan tujuh roti untuk empat ribu orang, Berapa sisa makanan yang kamu kumpulkan dalam keranjang? Mereka menjawab, Tujuh keranjang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu mengingat hal-hal yang aku lakukan itu, Tetapi mengapa kamu masih belum mengerti juga? Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di kota Betsaida, Beberapa orang mengantar seorang buta dan memohon kepada Yesus untuk menjamah orang itu. Yesus pun memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar desa. Setelah meludahi mata orang itu dan menjamahnya, Yesus bertanya, Apakah kamu dapat melihat sekarang? Orang itu memandang ke depan dan berkata, Ya, aku dapat melihat orang-orang. Mereka terlihat seperti pohon berjalan-jalan. Sekali lagi, Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu dan orang itu membuka matanya lebar-lebar. Matanya sembuh dan dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Yesus menyuruh orang itu pulang ke rumahnya dan berkata, Jangan masuk ke dalam desa. Yesus adalah Mesias. Kemudian, Yesus dan murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar kota Kaisarea, Filipi. Dalam perjalanan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, Siapakah aku? Mereka menjawab, Beberapa orang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Yang lainnya mengatakan engkau adalah Elia. Dan yang lain lagi mengatakan engkau adalah salah satu dari para nabi. Lalu, Yesus bertanya lagi kepada mereka, Tetapi menurutmu sendiri, siapakah aku? Jawab terus kepadanya, Engkau adalah Mesias. Yesus memperingatkan murid-muridnya, Jangan katakan kepada siapapun tentang siapa aku. Yesus berkata, Ia harus mati. Kemudian, Yesus mulai mengajarkan kepada murid-muridnya, Bahwa anak manusia harus menderita banyak hal. Ia akan ditolak oleh tua-tua Yahudi, Imam-imam kepala, Dan guru-guru Taurat. Ia juga berkata bahwa anak manusia akan dibunuh, Tetapi pada hari yang ketiga, Ia akan dibangkitkan. Yesus memberitahu mereka semua tentang apa yang akan terjadi dengan terus terang. Akan tetapi, Petrus menarik Yesus ke samping, Jauh dari murid-murid lain untuk berbicara dengannya sendirian. Ia pun menegur Yesus karena berbicara demikian. Tetapi, Yesus berbalik dan memandang murid-muridnya, Lalu ia menegur Petrus dan berkata, Pergilah dariku, hai iblis. Kamu tidak peduli dengan hal-hal yang Allah perbuat. Kamu hanya peduli dengan persoalan manusia. Sesudah itu, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Ia berkata, Jika ada orang yang mau mengikut aku, Ia harus berhenti memikirkan dirinya sendiri dan keinginannya. Ia harus memikul salib yang diberikan kepadanya dan mengikut aku. Jika ada di antara kalian yang mau menyelamatkan nyawanya, Maka ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi jika kamu kehilangan nyawamu karena aku, Dan karena kabar baik, Kamu justru akan diselamatkan. Sebab tidak ada gunanya kamu memiliki seluruh dunia jika kamu kehilangan hidupmu. Kamu tidak akan pernah bisa menebus kembali nyawamu. Orang-orang di zaman ini sangat berdosa dan tidak setia kepada Allah. Selama kamu hidup di antara mereka, Jangan malu karena diriku dan ajaranku. Sebab jika itu terjadi, Maka aku juga akan malu mengakuimu Ketika aku datang dalam kemuliaan Bapakku bersama para malaikat yang kudus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!